10 soal G2, IPA, Tema 1, Kelas 6 SD Nomor 11 Tempat terjadinya proses pembuahan pada tumbuhan terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf A, G, B, A, C, B, dan D, H Sekarang kita lihat gambarnya G, G menunjukkan bakal buah dan bakal biji A menunjukkan kepala putih B menunjukkan kepala sari Dan H menunjukkan batang sari Batang benang sari Oke, tempat terjadinya proses pembuahan itu terjadi di kepala putih Berarti jawabannya adalah yang B Yaitu A Pembuahan itu sendiri adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih Tumbuhan yang mengalami proses pembuahan berarti perkembang biakannya secara kawin atau secara generatif Selanjutnya, soal nomor 12 Bagian tulip Bunga tulip dan bunga bakum berkembang biak dengan menggunakan A. Gumbi batang B. Gumbi akar C. Fizoma D. Gumbi lapis Oke, bunga tulip dan bunga bakum itu cara perkembang biakannya sama seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay Berarti bunga tulip dan bunga bakum berkembang biak dengan menggunakan Umbi lapis Jawabannya yang D Sedangkan kalau umbi batang adalah cadangan makanan yang disimpan pada batang tumbuhan Contohnya, ubi rambat dan kentang Umbi akar itu contohnya wortel dan loba Sedangkan rizoma contohnya adalah bungit, jahe, dan lengkuas Berarti, untuk soal nomor 12 jawabannya yang D Umbi lapis Soal nomor 13 Perhatikan gambar Disitu ada gambar ikan nemo Hewan tersebut memiliki cara perkembang biak yang sama dengan Berarti Yang ditanya adalah Hewan yang perkembang biakannya sama dengan ikan nemo Ikan nemo berkembang biak dengan cara O-V-par Yang A, debek Yang B, hiu Yang C, lumba-lumba Yang D, kadal Yang mana jawabannya? Benar sekali ya Jadi, hewan yang berkembang biak dengan cara O-V-par Yang sama dengan gambar adalah yang A, bebek Sedangkan untuk yang B, hiu Hiu itu berkembang biak dengan cara O-V-V-par Atau bertelur dan beranak Kemudian yang C, lumba-lumba Itu berkembang biak dengan cara V-V-par Atau beranak Sedangkan D, itu kadal Sama seperti hiu Berkembang biak dengan cara O-V-V-par Bertelur dan beranak Jadi, untuk soal nomor 13 ini adalah Tentang perkembang biakan hewan secara generatif Perkembang biakan hewan secara generatif itu ada 3 Ada O-V-par, ada V-V-par, dan ada O-V-V-par Lanjut soal nomor 14 Hewan yang tidak berkembang biak dengan membelah diri Nah, berarti soal nomor 14 ini adalah tentang perkembang biakan hewan secara vegetatif atau secara tidak kawin Secara vegetatif ada hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri Ada yang berkembang biak dengan cara fragmentasi Dan ada yang berkembang biak dengan cara bertunas Sekarang kita lihat yang A Yang A itu ada Euglena Euglena berkembang biak dengan cara membelah diri Yang D itu ada Hydra Hydra berkembang biak dengan cara bertunas Yang C itu ada Amuba Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri Yang D itu ada Paramesium Paramesium itu berkembang biak dengan cara membelah diri Berarti hewan yang tidak berkembang biak dengan membelah diri adalah yang B, hidra Karena hidra berkembang biak dengan cara bertunas Nomor 15 Aska ingin memiliki pohon mawar dengan dua warna bunga yang berbeda dalam satu pohon Cara yang paling cocok dilakukan Aska ditunjukkan oleh gambar A itu merunduk, yang B itu stek, yang C itu mencangkok, yang D itu menempel atau populasi Mana jawabannya yang paling tepat? Kalau ingin mendapatkan dua bunga dalam satu pohon, dua warna bunga dalam satu pohon Contohnya nih, misalkan kalian ingin punya bunga kertas dalam satu pohon itu dua warna Warna putih dan warna merah misalkan Maka cara perkembang biakan yang paling cocok adalah yang D, menempel atau populasi Oke, kita lanjut nomor 16 Berikut tumbuhan yang bisa dicangkok kecuali Ingat, syarat-syarat tumbuhan yang bisa dicangkok Yang pertama, tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua Yang kedua, memiliki batang berkayu Yang ketiga, dia nanti berkambiu Nah, itu tiga syarat tumbuhan yang bisa dicangkok Kira-kira dari keempat pilihan ini, mana tumbuhan yang batangnya tidak memiliki kayu? A, mangga B, jeruk C, durian Atau D, kelapa Iya, jawabannya adalah yang D, kelapa Jadi, kelapa ini batangnya tidak memiliki batang berkayu Karena kelapa adalah tumbuhan monokotil Atau tumbuhan berkeping Selanjutnya, nomor 17 Satu, buahnya manis Dua, pohonnya pendek Tiga, cepat berbuah Empat, sifat sama dengan pohon induk Yang lima, akarnya serabut Keuntungan dari perkembang biakan secara mencangkok Ditunjukkan oleh nomor Nah, ini keuntungannya ya Keuntungan perkembang biakan dengan cara mencangkok Yang pasti nanti cepat berbuah Kemudian, sifatnya sama dengan pohon induknya Kemudian, buahnya manis Oh, enggak, enggak Dia sama dengan induknya Berarti yang dua, tiga, empat Pohonnya pendek Kenapa? Karena kalau mencangkok itu pohonnya tidak boleh tinggi-tinggi Karena kalau tinggi, nanti dia akan cepat roboh Karena akarnya akar serabut Berarti yang keuntungannya adalah Pohonnya pendek, cepat berbuah Sifat sama dengan induknya Dua, tiga, dan empat Jawabannya nomor tujuh belas Yang D Selanjutnya nomor delapan belas Ciri yang terlihat dari bentuk tubuh kita saat sudah pubertas Dengan ciri Oke ya Ini adalah materi yang paling disukai oleh anak-anak kelas enam Tentang pubertas Pubertas adalah perubahan atau peralihan dari anak-anak menuju dewasa Pubertas itu terdapat dua ciri Ciri primer dan ciri sekunder Ciri primer adalah ciri yang tidak terlihat Biasanya hanya diketahui oleh yang bersangkutan Ciri primer pada laki-laki itu nanti mimpi basah Sedangkan ciri primer pada perempuan adalah menstruasi Sedangkan ciri sekunder adalah ciri yang terlihat Karena terjadi pada fisik atau bentuk tubuhnya Saat pubertas Contohnya kalau pada laki-laki itu ciri fisiknya dadanya membidang Suaranya menjadi lebih berat Sedangkan kalau pada perempuan itu nanti misalkan suaranya melengki Pinggulnya melebar Itu semua adalah ciri sekunder atau ciri fisik yang terlihat Berarti jawaban nomor 18 Ciri yang terlihat dari bentuk tubuh kita saat sudah pubertas disebut dengan ciri benar Yang B Ciri sekunder Selanjutnya soal nomor 19 Pubertas pada manusia berbeda antara laki-laki dan perempuan Hal ini disebabkan karena perbedaan hormon Hormon yang ada pada laki-laki adalah A. Testosteron B. Estrogen C. Progesteron Dan D. Andrenalin Oke ya Jadi hormon ini adalah senyawa kimia yang bertanggung jawab dalam proses pubertas Baik pada laki-laki dan perempuan Kalau pada laki-laki nama hormonnya adalah testosteron Sedangkan kalau pada perempuan adalah estrogen dan progesteron Berarti nomor 19 jawabannya Hormon pada laki-laki adalah A. Testosteron Selanjutnya soal nomor 20 Ciri pertumbuhan ditunjukkan oleh nomor Nah ini masih ada hubungannya dengan pubertas Jadi pada manusia itu terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan Perbedaannya jika pertumbuhan itu bisa diukur menggunakan skala angka Contoh bertambah tinggi Bertambah berat badan Sedangkan kalau perkembangan adalah proses pematangan pola pikir seseorang Ini tidak bisa dihitung menggunakan angka Tetapi bisa kita lihat dan bisa kita rasakan Jadi yang mana yang termasuk ciri pertumbuhan Satu bertambahnya tinggi Empat bertambah berat Dan lima ukuran baju membesar Karena bertambah tinggi, bertambah berat, ukuran baju membesar Itu bisa dihitung menggunakan angka Berarti jawabannya yang A Satu, empat, dan lima Sedangkan kalau bertambah pintar Kemudian jadi bisa berbicara Itu tidak bisa kita Apa namanya Kita hitung dalam skala angka Tetapi bisa kita lihat Oh anaknya ini pintar Oh anak ini sekarang sudah pandai berbicara Oke, bagaimana adik-adik? Sepuluh soal Jitu Untuk tema satu Persiapan penilaian akhir semester kelas 6 Mudah-mudahan soal-soal seperti ini Yang nanti keluar ya Nah, nantikan pembahasan soal-soal berikutnya Jika ada pertanyaan Atau ada materi yang ingin butuh penjelasan lebih Silahkan tulis komentar kalian di bawah Dengan senang hati Saya akan menjelaskan sebisa dan selapusana Sampai berjumpa di 10 soal Jitu berikutnya Tetap di channel yang sama Bye-bye 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 Bye-bye